ya teman-teman masih dalam dunia pertanian ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menanam sawi atau cesin ya nah teman-teman ini adalah potret gunanya untuk menyemai dan disini kita menggunakan bedengan seperti ini ini gunanya untuk meminimalisir terjadinya gerusan air hujan yang mana disini kita akan memberikan pupuk kompos dan juga membuat kompos secara langsung ya ketiap bedengan nah kenapa kita memberikan semacam dinding itu gunanya supaya kompos yang kita buat tidak tergerus oleh air hujan dan juga gunanya itu untuk supaya tidak tiap panen terus dicangkul kembali jadi cukup satu kali kita bikin bedengan setelah panen kita langsung bisa nanam kembali ya jadi gampang bedengan itu selalu seperti ini tidak rusak gitu ya nah jadi teman-teman perlu tahu bahwa yang namanya cesin ini satu bulan bahkan kurang sudah panen ya jadi maka kita politiki semacam bikin dulu semayan gitu di tray atau potray yang hitam itu nah setelah umur 15 hari kita baru menanam jadi istilahnya di bedengan itu umurnya nanti 15 hari itu sudah panen jadi satu bulan itu bisa panen dua kali ya teman-teman nah jadi ketika umur 15 hari kita tanam disini kita sudah persiapkan kembali bibit baru ya di potray tadi nah begitu ya teman-teman jadi gampang sekali cara menanam cesin ini tapi di samping itu semua ya teman-teman kita itu harus menjaga dari hama dan penyakit ya teman-teman kita harus perhatikan tiap hari apakah ada hama pengganggu atau tidak ya atau OPT jadi kita itu harus menjaganya baik dari hama ataupun dari penyakit ya kalau hama itu biasanya yang kelihatan seperti yang bergerak lah gitu ya tapi kalau penyakit itu yang tidak kelihatan seperti jamur ya cara penanganannya juga itu ada dua kalau semacam hama obatnya itu dinamakan insektisida sedangkan penyakit itu atau jamur-jamur patogen itu obatnya dinamakan pungisida ya teman-teman dan ada pun bedengannya ini harus kita perhatikan jangan sampai asam gitu ya jadi kita kasih kapur dolomit untuk menentralisir dari keasaman ya gunanya itu menetralkan pH yang tadinya sudah asam nah gunanya pengapuran itu untuk menyetabilkan atau menetralkan pH yang mana pH itu bisa turun gitu akibat dari berbagai macam penyebab diantaranya itu tergerusnya oleh air hujan atau terlalu banyak air hujan dan juga dari popok kimia ya yang sering kita aplikasikan secara kurang bijak gitu ya teman-teman begitu dulu dari kami ya teman-teman terima kasih